Dalam pemisah Ketua MPR RI Bambang Susatio menyampaikan profesi notaris saat ini dihadapkan dengan tantangan di era digitalisasi. Hal tersebut harapun harus diimbangi dengan STM yang berkualitas. Dan disampaikan Bambang dalam Stadium General Ketua MPR RI pada acara ikatan keluarga alumni notariat UNPAT di Kota Badung. Saat ini jumlah notaris di Indonesia mencapai 19.000 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak di Asia. Dengan kemajuan teknologi ke era digitalisasi seperti saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi profesi notaris. Hal ini harus menjadi pemicu para notaris untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatio di hadapan para notaris yang tergabung dalam ikatan keluarga alumni notariat UNPAT dalam acara Studium General Ketua MPR RI di Kota Badung. Peran notaris sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat. Karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik untuk melindungi subjek hukum. Kita siap tangan ini, setiap masyarakat, di mana kalau kita bicara dendam-dendam harus otentik. Itu kan berarti hubungan-hubungan yang sebabnya lebih isik, lalu tantangannya basa, lalu ada sifra, untuk setiap masyarakat, dan seterusnya. Saya harus menurut bagaimana itu semua bisa ikut lama, mahal, dan memberi beban ruangnya. Ketua Ikano Ranti Fawza Mayana menyampaikan, di era digitalisasi notaris harus siap dengan teknologi yang ada, sehingga bisa mempermudah dalam bekerja. Yang intinya, tantangan pasti ada, peluang pasti ada. Bagaimana cara kita menyikapinya? Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Beko MPR mengenai cyber notari, itu adalah sesuatu yang mungkin saja nanti akan terjadi, dan bagaimana cara kita bisa melaksanakan dengan baik, agar bisa berjalan sebagai notaris yang menjalankan sebagian masyarakat, yang berhubung privat dengan sebaik-baiknya. Ketua MPRI Bambang Susatio mendorong kepada negara, agar menciptakan sistem baru untuk mempermudah para notaris, dalam bekerja di era digitalisasi seperti saat ini. Salah satunya dengan membuat data center untuk menyimpan dan akses dokumen secara digital.